Al-Fatihah Asyadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu wa sallam alayhi Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma anfa'na bima'alamtana Wa'allimna maa yanfa'una Wa zidna ilma Innaka anta al-alimul hakeem Allahumma inna nesaluka ilman naafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabla Ya hayu ya qayyum Bi rahmatika nastaghis Aslih lana sya'nana kulla Wa la takilna ila amfusina tarfata'in Ma'asyiral muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Dengan memohon petunjuk dari Allah SWT Dengan memohon bimbingan dan taufiq darinya Pada pagi hari ini kita Melanjutkan pelajaran kita Membaca kitab Enam landasan atau enam langkah Untuk tetap fakir Tetap fakir Kepada Allah SWT Di waktu sempit Kita sudah mempelajari Dasar yang pertama Dan dasar yang kedua Yang pertama beriman kepada takdir Dan yang kedua Menyempurnakan ketawakalan kita Kepada Allah SWT Sementara yang ketiga Adalah Beliau Hafizahullah SWT Mengatakan Wal aslus thalith Ar-ruju'u ila Allah SWT Wa at-tawbatu ilaih Ar-ruju'u ila Allah SWT Wa at-tawbatu ilaihi Kembali kepada Allah SWT Dan bertawabat Kepadanya Ini adalah landasan yang ketiga Iaitu kembali dan bertawabat Kepada Allah SWT Kata penulis Hafizahullah SWT قال تعالى Zahan Zahearah indicate Zahearah Weah프� Mете Maori Admins ليذيقهم بعض الذي عملوا لأنهم يرجعون أي أنه ظهر الفساد في أحوال الخلق برا وبهرا في مآكلهم وأشربتهم وسحتهم وقوتهم وكل أمرهم ومن شأوا ذلك ما كسبته أي للناس فيذيقهم الله سبحانه وتعالى بعض الأقوبة لعلهم يرجعون قال ابن عباس رضي الله أنهما فيما رواه ابن المنذر لعلهم يتوبون وقال أيضا في رواية عنه عنده لعلهم يرجعون أي عن المعاصي فينبغي أن يجتهد المرء في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى فسح له في أجله وأخرج له في مظاهر قوته ليتذكر العبد ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما دكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرهوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أي جاءهم عذاب الله سبحانه وتعالى بغتة فإذا هم آيسون من كل خير فإذا أظهر الله سبحانه وتعالى للخلق من مظاهر قوته ما ينبغي به أن يرجعوا فعليهم أن يبادروا بالتوبة إلى الله وإلا فإنهم إذا أعرضوا عن ذلك وقصت قلوبهم وقصت قلوبهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فإن الله عز وجل سيفتح عليهم أبوابا من السعة حتى إذا تمكنوا فيها وفرهوا بها أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذان شديدان لا ينجون منه ما أشرا المسلمين والمسلمات itulah urayan singkat dari penulis dan kita terjemahkan apa yang beliau sampaikan tersebut landasan yang ketiga atau dasar yang ketiga yang telah kita bacakan tadi itu kembali kepada Allah سبحانه وتعالى dalam waktu sempit di waktu susah di waktu bencana di waktu musibah dan bertobat kepada Allah سبحانه وتعالى ayat yang beliau nukilkan yaitu غَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ telah tampak jelas kerusakan di daratan dan di lautan بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ dengan apa yang diperbuat atau lantaran atau lantaran apa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ اللَّذِي أَمِلُوا supaya Allah سبحانه وتعالى merasakan kepada manusia kepada mereka akibat sebahagian dari perbuatan mereka لَاَنْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ agar mereka kembali jadi musibah atau bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia dan itu pun penyebabnya adalah manusia itu sendiri tujuannya adalah agar mereka kembali kepada Allah سبحانه وتعالى لَاَنْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ ini akan ditafsirkan oleh akan dinukilkan oleh penulis tafsir para ulema tentangnya disini penulis mengatakan maksud dari ayat ini adalah ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي أَهْوَالِ الْخَلْقِ بَرْرًا وَبَحْرًا telah tampak jelas kerusakan dalam keadaan makhluk baik itu di daratan maupun di lautan فِي مَاَكِرِهِمْ di makanan-makanan mereka minuman-minuman mereka pada kesehatan mereka pada kekuatan mereka dan pada segala urusan mereka rusak ya bencana menimpa وَمَنْ شَعْذَارِكَ sebab dari kerusakan tersebut مَاكَ سَبَتْهُ أَيُدِ النَّاسِ adalah apa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia فَيُذِيقُهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Allah timpakan kepada mereka sebahagian dari hukuman لَاَنْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ agar mereka kembali jadi tujuan dari musibah yang ditimpakan oleh Allah maksud dari bencana yang diturunkan oleh Allah agar manusia kembali kepada Allah Ibnu Abbas رضي الله تعالى mengatakan لَاَنْ لَهُمْ يَتُوبُونَ agar mereka bertawban jadi kembali dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh Ibnu Abbas iaitu kembali bertawban kepada Allah subhanahu wa ta'ala beriman mentaati Allah dan beliau juga mengatakan لَاَنْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ اَيْ أَنِ الْمَعَاسِيَ iaitu kembali dari perbuat maksian meninggalkan maksian kembali kepada Allah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala mengimani Allah mengibadati Allah kata penulis maka seseorang pantas untuk bersungguh-sungguh kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertawbad kepadanya kapanpun terutama di waktu bencana menimpa waktu musibah di saat sempit dan ia mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memanjangkan umurnya dan memberikan kepadanya tanda-tanda kemahabesaran Allah kemahakuwatan Allah subhanahu wa ta'ala dimana menimpa musibah yang mana manusia itu sendiri tidak mampu untuk keluar dari musibah sulit dan bahkan ya telah mengeluarkan segala daya segala kemampuan untuk bisa keluar dari musibah yang ditimpakan oleh Allah agar seorang hamba itu ingat tahu ya sadar dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi di saat musibah menimpa ma'asyiral muslimin saat sekarang ini kita ditimpa oleh pandemi covid-19 virus corona yang yang menimpa manusia yang yang membuat segala urusan manusia sempit dimanapun mereka berada ini saatnya kita untuk kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa kita tidak ada satupun bencana yang menimpa kecuali ditakdirkan oleh Allah dan penyebab Allah menimpakan itu adalah kuliah tangan manusia itu sendiri beliau menukilkan ayat dalam surat dan sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu yaitu Nabi kita sebelum Nabi Muhammad s.a.w maka kami timpakan mereka kami siksa mereka dengan kesempitan dan bencana agar mereka bertadarru kepada Allah merasa rendah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalan keluar ya kelapangan dari kesempitan yang ditimpakan kepada mereka falawla idja'ahum ba'asuna tadarru maka kalau seandainya ketika datang kepada mereka hukuman dari kami mereka kembali kepada kami bertadarru bertadarru mereka bertadarru iaitu meminta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati dan jiwa dan meyakini kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala maka mungkin Allah subhanahu maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat bencana yang menimpa mereka akan tetapi walakin kasat kulubuhum walakin kasat kulubuhum akan tetapi kalbu kalbu mereka telah keras dan dan syaitan memperindah indahkan untuk mereka apa yang mereka perbuat jadi mereka tidak merasa ya tidak sadar bahwa mereka telah menyombongkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada dua penyebab dari tetapnya bencana dan sulitnya untuk terangkat dari manusia yang pertama adalah kerasnya kalbu manusia dan hiasan syaitan dalam musibah itu sendiri mereka masih membanggakan kemampuan mereka masih berupaya mengungkapkan kata-kata penentangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk mengalahkan mampu untuk mengenumbangkan padahal semuanya adalah ketentuan dan kemahabesaran Allah jalla fi'ulah falamma nasu madhukiru bih maka tadkala mereka lupa apa yang diingatkan apa yang diperingatkan mereka dengannya fatahna alaihim abuaba kulli syaih maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu hatta idha farihu hingga ketika mereka sudah berbangga bergembira dengan apa yang mereka hasilkan misalnya corona ini berhasil mereka menumbangkan merhasil mereka keluar dengan merasa bahwa itu usaha mereka akhirnya mereka semakin sombong dan semakin berbangga diri ya bima'utu dengan apa yang telah diberikan kepada mereka kemampuan mereka untuk keluar dari bencana itu pun juga pemberian Allah s.w.t tetapi mereka tetap menyombongkan diri maka akan kami siksa akan kami hukum mereka dengan dengan tiba-tiba maka tiba-tiba mereka berputus asa kata beliau datang kepada mereka azab Allah dan datangnya azab Allah itu tiba-tiba dan tiba-tiba mereka berputus asa dari segala kebaikan dari segala jalan keluar dan jalan keselamatan kata beliau maka bila mana Allah s.w.t telah memperlihatkan kepada makhluknya sebahagian dari tanda-tanda kemahabesaran dan kekuatannya yang seharusnya membuat manusia itu kembali kepada Allah maka saat itu semestinya manusia itu cepat-cepat kembali bertobat kepada Allah s.w.t kalau tidak dan mereka tetap berpaling dari Allah s.w.t maka hati mereka akan kasat dan setan pun mendapatkan kesempatan untuk menghiasi menghiasi perbuatan-perbuatan mereka maka saat itulah Allah s.w.t akan membukakan maka semakin membuat mereka menyombongkan diri akan membuat mereka semakin terlena dengan kemajuan-kemajuan mereka Allah membukakan kemajuan-kemajuan yang lain Allah berikan mereka keluasan-keluasan di urusan dunia sehingga hingga ketika mereka sudah mulai mapan dengan kemampuan mereka dan mereka membanggakan diri dengannya maka Allah menyiksa mereka dengan siksa yang kuat mereka tidak selamat dari siksa tersebut yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah s.w.t jadi kesimpulan dari landasan atau dasar yang ketiga ini di waktu bencana menimpa kita maka ini adalah peringatan dari Allah Allah timpakan bencana Allah turunkan musibah Allah berikan petaka agar kita kembali kepada Allah s.w.t Allah mengingatkan kita bahwa kita telah berdosa kita kita telah lalai maka Allah s.w.t menginginkan kita untuk sadar untuk tersentak bangun dan kembali kepada Allah bertawabat kepada Allah mari ma'asyral muslimin wal muslimat kita bertawabat kepada Allah s.w.t tinggalkan dosa tinggalkan maksian tinggalkan perbuatan syirik tinggalkan perbuatan bid'ah kembali kepada tauhid dan mengikuti tuntunan Rasulullah s.w.t tinggalkan riba tinggalkan berdurhaka kepada orang tua tinggalkan segala macam dosa dan maksiat yang merajalalah semoga Allah s.w.t mengangkat bencana dan musibah yang ditimpakan kepada kita dan semoga Allah s.w.t mengampuni dosa-dosa kita wa'al-la-hul-la-ha alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsan ilayyum el-deen subhanakallahu wa bihamdika ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Terima kasih telah menonton